dan hari ini kita rencananya mau ketemu dengan modir yang ada di kota Jeddah dan tugasnya apa Pak? itu suamiku aja yang turun aku enggak nah ini lokasinya dekat di villa majikan ya dan disana tempat biasanya disewakan untuk wisatawan ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat-sahabat Fitriya Denafa dimanapun kalian berada mudah-mudahan selalu sehat selalu dalam lindungan Allah adapun yang sakit mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya amin ya rabbal alamin masih bersama Fitriya Denafa sahabat di video kali ini saya berada di kota Jeddah dan saya masih ditemani oleh Nawaf Assalamualaikum Nawaf gimana kabarnya Nawaf? sehat Alhamdulillah Alhamdulillah dan saya juga ditemani oleh Denafa Oficial ya hallo sami tercinta gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah lumayan hangat jedanya iya dan hari ini kita dapat tugas negara dari siapa Mbak? dari ya rekan kerja lah iya jadi sembari kita kerja kita juga sambil rekreasi dan sambil ngonten juga iya Masya Allah jadi ikuti terus video Fitriya Denafa sampai selesai dan jangan lupa dukungannya buat channel Fitriya Denafa di like di komen dan di subscribe dan bisa juga ke sosial media kalian iya yuk kita lihat situasi kota Jeddah yang hari ini puanas banget nah sahabat hari ini Fitriya Denafa sudah ada di kota Jeddah dan ini adalah bunderan apa ini Bah? di bunderan dunia di bunderan dunia kalau kata orang sini apa ya? dawar ardi ya dawar ardi ya sahabat dan hari ini kita rencananya mau ketemu dengan modir yang ada di kota Jeddah dan tugasnya apa Bah? kita saat ini saya hanya mengantar faturo atau apa ya nota ya kalau di Indonesia ya jadi setiap ada pengeluaran ya pengeluaran pembelian apa ya barang-barang atau alat-alat yang buat kerja seperti ya mungkin seperti pembeli air air atau mungkin alat-alat buat bekerja di dalam rumah jadi kita catat dalam nota dan nota itu kita antar ke sini karena di sini minta yang asli ya dari nota itu sebetulnya kita bisa kirim lewat fax atau lainnya namun minta wujud aslinya supaya lebih real saat ini kita antar tepatnya sekarang jam 12 siang kita sudah sampai di kota Jeddah seperti inilah perwujudan kota Jeddah yang indah meskipun agak panas ya sekarang dalam kondisi suhu sekitar 45 derajat ya kali ini ayo kita maaf rangkat lagi menuju lokasi kebetulan majikan eh bukan majikan sih modir ada di rumah yang mana ini rumah di dekat laut rumah di dekat laut lokasinya di marjan ya dan dulu kita juga pernah bekerja di villa ini waktu bulan ramadhan mungkin sudah 4 tahun ya ini sudah mulai sampai ini sudah ada di perumahan Amir ya sahabat jadi semua memang di rumah rumah villa ini semuanya dikelilingi tembok tinggi seperti ini sahabat baik dan saya mau masuk sendirian ya kamu mau disini atau mau masuk enggak aku tuh disini ya oke deh aku mau masuk saya kasih ini dulu datang dulu ke dalam sepatu roh iya bapak takut ya tunggu ya itu suamiku aja yang turun sahabatnya aku enggak aku enggak ini dulu saya disini kerja satu bulan penuh pas itu saya dapet nawa lagi hamil muda nawa masih di perut mama nawa iya sekarang udah gede sekarang udah gede nawa insyaallah sekarang umur berapa nawa dua tahun dua tahun dua tahun dua tahun empat tahun nawa bisa doa apa nawa doa doa buka puasa ayo doa yuk bismillah ada berapa nota yang sempat yang sempat dibalikin ini nota satu ini yang dibalikin karena ini bukan punya majikan kita dan saya tidak bisa membuka ini karena ada prihal privasi lah privasi disini ya sahabat ya dan kita pun tidak bisa tadi untuk menyerahkan apa sedikit ingin video modir juga mamnu ya bah ya jadi kita gak boleh privasi banget sahabat di bagian dalam karena itu adalah suatu privasi dan kita alihkan sekarang ke situasi kota jendah lagi seperti apa sih kota jendah itu jadi memang apa tugas kita itu sahabat karena memang kita di toif itu kerjanya kan bertiga orang pakistan sudan dan juga indonesia dan yang orang pakistan sama sudan itu kan orangnya sudah lanjut usia jadi setiap ada fatura nota ataupun sebagian yang harus kita transfer ke jeda jadi kita ambil alih jadi sambil kita jalan-jalan sambil kita bekerja dan konten jadi alhamdulillah ya kerjanya cukup santai dirumah juga tidak terlalu banyak penerjaan alhamdulillah disuruh alhamdulillah disyukuri dan barusan barusan aku tanya loh ke mutir kita itu di dalam ada siapa aja ternyata ada cucu majikan yang datang ke sana iya iya masyarakat nah kali ini setelah nantar nota tadi kita menuju ke rumah makan dulu ya karena kita kurut lapar nih guys hehehe hehehe nah nawab lapar enggak hehehe nah mau makan apa makan apa apa hamburger hamburger masya Allah oke kita lihat ke depan ternyata jeda itu hijau guys meskipun cuaca panas seperti sekarang ini hijau banget tuh ini apa ya ini pohon apa ini 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 palem ya pohon palem dan juga banyak pohon-pohon lainnya disini dan ini adalah lokasi biasanya ditempati oleh orang-orang jeda yang ingin berolahraga di atas jembatan itu iya yuk kita mau turun kita lihat tapi panas banget saya tahu mau ikut nah ini lokasinya dekat di villa majikan ya itu sahabat masyomo kita mau lihat ya nawaf ya wow itu airnya jernih banget masyomo masya Allah airnya jernih banget ini nawaf ya guys dan disana tempat biasanya disewakan untuk wisatawan ataupun yang datang ke tempat ini ada penginapan itu sahabat dan tuh airnya jernih banget sampai air ini ikannya kecil-kecil nawaf kelihatan nawaf aduh aduh kecil-kecil kecil-kecil sayangnya ini panas banget ya mungkin kalau sore kita juga mau nawaf main air ya masya Allah jadi memang pesona pantai di kota jedah ini masya Allah aku rempah ini guys nanti aku ini 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 kosor guys sya Allah yuk panas waf kita pulang yuk pulang kita naik ke mobil panas 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 bah bagus cuman panas airnya hijau iya sampai itu kelihatan loh apa ikannya kecil-kecil kelihatan tuh ikan loncat-loncat disana itu juga ada burung semua sepertinya ada pemancing loh di sebelah sana itu ini bah bisa dipegangin boleh basah loh nawaf nanti celananya nawaf seneng nawaf ada di pinggir laut nawaf dan bagus banget di daerah sini seperti gedung yang ada disana itu juga menambah eksotik yang bagus banget ya disini ya iya cuman karena memang ini mungkin kalau sore atau malam jadi banyak loh orang yang datang ke tempat ini tapi karena ini pas duhur jadi masih suasana panas ya jadi memang kebanyakannya orang Saudi itu sahabat untuk rekreasi ataupun untuk pergi berbelanja itu lebih suka dengan pada malam hari karena memang hawanya sejuk karena memang untuk saat ini 6 bulan yang akan datang ini cuaca di Arab Saudi itu sedang panas masya Allah tapi masya Allah kalau kita di kota taif untuk keluar keringat itu susah banget sampai kita itu untuk pengen keluar keringat itu sampai nyapu siang hari pakai jaket tapi itu nggak keluar keringat juga sahabat bahkan olahraga ya kita tapi alhamdulillah di kota jedah ini keringatnya ngucur masya Allah makanya kebanyakan kalau TKW yang mungkin datang dari Arab Saudi ada di kota panas seperti jedah riat itu kalau pulang ke Indonesia itu putih sahabat beda dengan Fitra Denafa yang memang ada di kota taif jadi tetap dengan warna kulit saya yang eksotis hitam oke makan siang dulu jadi next di video berikutnya kita akan share menu yang ada di restoran di kota jedah oke terima kasih buat sahabat semuanya yang sudah menonton video Fitra Denafa mudah-mudahan videonya bermanfaat oke dari kota jedah Fitra Denafa dan juga di belakang layar ada Denafa official undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati terima kasih terima kasih